Intro Acara pertemuanan polosiasi Simulasi resistensi antimikroba tahun 2017 yang bertema meningkatkan pemahaman dan kewaspadan resistensi antimikroba untuk budidaya perikanan yang berkelanjutan mempunyai tujuan yaitu untuk mengevaluasi hasil monitoring resistensi antimikroba dan dampak penggunaan antimikroba pada kegiatan perikanan-antimikroba sebagai dasar arah kebijakan kemudian pautan dan perikanan terhadap resistensi antimikroba Sedangkan sasaran dari kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman dan kewaspadan terhadap resistensi antimikroba persediaan yang bahan informasi terkait resistensi antimikroba sebagai dasar penyusunan kebijakan dan sosialisasi pengendalian kegiatan antimikroba di pembudidayaan serta tersusunnya rencana tindak lanjut hasil monitoring resistensi antimikroba dan saat ini kami partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian baik peserta maupun darah sumber yang kami hormati untuk memberikan masukan atau saran sehingga kegiatan pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan terhadap hasil resistensi antimikroba untuk kegiatan berikanan dan kebijakan dan juga kepada teman-teman kami rekan-rekan kami di APD Raselang yang telah bekerja keras mulai dari pengambilan sampel untuk kegiatan monitoring, pengujian, menganalisa sampai dengan melaksanakan kegiatan pertemuan ini Bapak Ibu sekalian berbahagia kegiatan monitoring resistensi antimikroba kami nilai sebagai kegiatan yang sangat penting sebagaimana saya kutip dari kegiatan dari lembaga lain atau pendana yang telah melakukan kegiatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua hadirat Tuhan Yang Maha Esra atas rahmat dan ridonya pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan evaluasi hasil monitoring AMR tahun 2017 saya nyatakan dibuka Terima kasih semoga acara ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat untuk pengendalian penggunaan antimikroba guna menghasilkan produk perikanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia semoga Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridoi semua kerja kita semua Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serang 28 November 2017 atas nama Direktur Pakan dan Obat Ikan saya sendiri Demikian tadi Pak Yayang dan Bapak Ibu sekalian sudah saya sampai Terima kasih atas pengarahan dari Ibu Asmeniah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk acara selanjutnya adalah masalah KIE komunikasi informasi dan edukasi ataupun awareness juga sifatnya yang pertama itu kemudian yang kedua itu kalau di FAO evidence itu ya jadi masalah surveillance monitoring dan recording atau pencari Pak Unang berapa? Ampat antibiotik aja Pak Unang akhlasnya yang kan yang 27 gak ada pada hilang sudah pakai multiple inukulator yang biasa kenapa? kamu hati-hati yang lainnya padahal yang ada di situ yang tadi dikatakan bahwa akhirnya kita harus menyeluruh yang harus kita tanggapi adalah bagaimana one hair tersebut jadi ya ada lingkungannya ada pakan-pakan yang berada di pasaran itu dalam manu antibiotik jadi jangan bilang jangan mempermasalkan berada lagi pakan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati